Rizik Sihab dan drama maju kena mundur pun kena Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di Siwa.com Semua pasti tahu alasan sebenarnya pada tahun 2017 lalu Rizik Sihab meninggalkan tanah air Kala itu sedang santer-santernya kasus chat mesum Yang habib dengan janda bernama Firza Hussain Ditambah lagi dengan kasus hukum lain Yang semuanya telah masuk tahap penyidikan di kepolisian Lalu tibalah saatnya dia berhasil mengumpulkan nyali Untuk kembali pulang kampung Namun sangat disayangkan Alih-alih memperbaiki perilaku setelah 3 tahun bolak-balik melakukan toaf Yang diperlihatkan justru seperti jalan di tempat Perilaku yang dahulu menjadi pencetus berbagai hukum baginya Kini kembali diulang Fakta yang cukup menggeliti kita pun terungkap Tapaknya ada organisasi kesehatan darurat Yang lengkat dengan identitas kerelawanan Kini berani berperan sebagai bemper sang imam Mengingat statusnya di samping tidak memiliki kewenangan untuk melakukan swab tes Dalam kasus pandemi covid Merci juga ternyata tidak memiliki fasilitas laboratorium Bukankah dengan fakta tersebut sudah cukup bagi kita Bahwa tes usap yang disebutkan oleh keluarga risik hanyalah isapan jempol Dan seharusnya para pengikut HRS yang kita yakini mengikuti perkembangan berita Tentang panutannya menyadari Beginilah watak asli orang-orang terdekat sang pemimpin Mereka terbukti berusaha keras memperdaya Selain pemerintah dan pihak yang memiliki otoritas Dalam penanganan penyakit menular Juga sekaligus menipu masyarakat Kalau hal ini terjadi Pada rakyat biasa Barangkali sudah diperkarakan sedemikian rupa Namun karena yang melakukannya adalah sosok yang dianggap berpengaruh Dan memiliki masa pendukung yang banyak Perlakuan kepadanya pun dinilai sangat istimewa Sebagaimana disampaikan Lutfi Atamimi Sekjen Lembaga Persaudaraan Ormas Islam Di rekaman video di atas Pemerintah harus memberi treatment Sangat keras kepada para radikalis yang menjamur di Indonesia Dan jika kita cermati dari perilakunya FPI merupakan salah satu organisasi yang menganut radikalisme Sangat tepat rasanya jika momentum pandemi kali ini menjadi tahap awal Bagi pemerintah beserta jajaran penggerak hukum Untuk memberikan pendekatan keras itu Karena untuk menaati hal Mendasar saja terbukti mereka abai Lalu bagaimana mereka akan memberi teladan minimal kepada para pengikutnya Untuk berkontribusi kepada program-program pemerintah Cicet digital sang pemimpin pun sangat mudah kita temukan Bahwa kelompok ini secara kaset mata menolak mengakui presiden terpilih Dan menuding pilpres yang lalu sebagai pilpres yang ilegal Berapa lama lagi kita akan membiarkan situasi ini berlarut-larut Mumpung waktunya masih sangat rasa hangat Pelanggaran hukum yang sedang dilakukan oleh Rizik dan orang-orang terdekatnya Harus mendapatkan sanksi sebagaimana hukum berbunyi LPOI ternyata sudah jauh-jauh hari memperingatkan pemerintah Bahwa dana dari luar yang mensponsori kelompok radikal di Indonesia mulai masuk Fakta terakhir yang mengkonfirmasi ucapan Rizik dijadikan acuan oleh teroris di tanah air Yakni dengan pembunuhan terhadap satu keluarga di Sigi Sulawesi Tengah Menjadi contoh konkret, ajakan pegal kepala itu memang sudah diartikan sebagai perintah oleh para pendukungnya Kita pun percaya pihak intelijen memiliki data pendukung tentang kaitan ormas radikal dengan kelompok teroris Bahkan dalam salah satu kalimat Rizik ketika peringatan maulid di petamburan tempoh hari Telah mengkonfirmasi ketika itu dia mengakui siap berdialog dengan pemerintah Dengan syarat lepaskan dulu para ulama yang sedang mendekam di penjara Dan disebutlah sosok-sosok yang harus dibebaskan Abu Bakar Bashir yang didakwa membiayai pelatihan para teroris Lalu Bahar bin Smith yang didakwa melakukan penganiayaan Serta rekan-rekan seperjuangannya yang terkena kasus makar Jika untuk fakta-fakta yang sudah bertebaran di mana-mana ini Pemerintah dan aparat keamanan masih setengah hati menindak HRS Tentu, publik akan mulai skeptis Karena mereka sangat berharap Indonesia tidak terlalu jauh dijadikan ajang uji coba Bagi paham radikal oleh pengusung negara khalifah Bukankah jejak digital juga mudah dijumpai Bahwa HRS pernah berorasi tentang persetujuannya pada visi organisasi ISIS Rasanya sudah lebih dari cukup bagi aparat penegak hukum Untuk mulai menyusun dasar hukum Untuk mengusut tuntas indikasi kelompok rizik berafiliasi dengan ISIS atau Al-Haida Kalau momentumnya sudah terlambat Mungkin kita akan kembali menunggu waktu dan entah untuk berapa lama Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya Dari channel Daily News Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!